Terus saya mau ke Pak Priyadi terlebih dahulu nih. Pak, mungkin pertanyaannya kurang lebih sama. Kenapa tertarik memilih industri pertambangan sebagai karir hidup? Mikrofonnya sudah bisa di-unyut? Mungkin Panitia juga di-unyut? Ayahnya di-unyut, Panitia. Pak Priyadi di-unyut, coba. Baik, terima kasih Mbak Cita. Terima kasih Bulana untuk diingatkan oleh Panitia. Karena saya ngeklik-klik terima kasih. Assalamualaikum Pak Dirjen, Bulana, Pak Kapit, dan tentunya Bapak-Ibu semua yang tidak bisa saya sebut satu per satu dan yang saya banggakan, teman-teman KTT dan PGO di seluruh Indonesia. Ya, pertanyaannya kenapa memilih karir di pertambangan? Apakah ada cita-cita dulu gitu ya? Sebenarnya saya awal lulus SMA itu cita-citanya jadi dokter ataupun di teknik sipil ya. Tapi ternyata waktu itu mendaftar termasuk di UPN kelihatannya yang gagah teknik pertambangan. Akhirnya saya masuklah di teknik pertambangan. Walaupun itu dulu zaman itu saya masuk tahun 82 itu dihantuin. Wah, lulusnya lama loh. Asal ada yang bisa lulus masuk saya juga nggak bisa lulus gitu ya. Nah, tadi berawal cita-cita ini jadi dokter ataupun teknik sipil tapi akhirnya saya dapat jodoh seorang dokter dan bahkan anak saya dua juga dokter. Jadi sudah dapat dokter tiga berarti cita-citanya. Dokter jadi itu Mbak Cita. Akhirnya saya masuk teknik pertambangan dan ini justru malah menjadi excited, menarik. saya masuk begitu lulus bahkan belum sempat disuda. Saya sudah mendapat panggilan di Tanito Harum waktu itu tahun 90 terus 91 saya pindah ke Adaro Indonesia. Waktu itu Adaro Indonesia baru mulai buka. Jadi saya ikut mengawalilah di Adaro Indonesia ini bagian daripada sejarah perkembangan Adaro bersama teman-teman sampai sekarang. Demikian Mbak Gita. Oke. Jadi ternyata malah excited dan jadi tertarik nanti saya mau tanya-tanya lagi soal apa sih yang bikin excited kerja di pertambangan ini. Pak Priyadi juga mau sharing sama kita bagaimana sampai akhirnya bisa menduduki posisi direktur. Saya yakin disini juga banyak yang mimpinya mau jadi direktur. Apa kuncinya Pak? Terima kasih Mbak. Sebenarnya saya mimpi aja enggak karena saya termasuk menganut prinsip ya petuah-petuah para orang sepuh ya yang penting rame yang gawe sepi yang pamrih. Jadi kita do the best nanti orang lain terutama atasan-atasan yang akan menilai. apalagi dalam sejarah karir saya saya mulai dari mining engineer terus production terus balik ke senior mining planning engineer terus bertolak belakang ke administration manager yang membawai HRD GA general fair dan external relation nah itu pada masa Adaro dimiliki asing Spanyol dan Australia jadi mungkin sekaligus saya sampaikan kepada teman-teman semua juga nama Adaro itu sebenarnya nama orang Spanyol jadi kalau apa namanya nanti teman-teman ternyata di Spanyol ada wine merk Adaro jangan dikira Adaro kita yang jualan tapi itu memang keluarganya mereka yang jualan di sana jadi pada waktu itu perusahaan asing level-level GM aja udah asing sehingga saya sendiri tidak terlalu mulut-mulut dalam apa namanya bercita-cita tapi dalam perjalanannya tahun 2001 pengusaha-pengusaha nasional Indonesia Pak Edwin Suryajaya Pak Sandiaga Uno dan Pak Almarhum Pak Benny Sipianto membeli Adaro dan tahun 2005 disusul juga Pak Boy Toher dan Pak Teddy Rahmat membeli Adaro akhirnya 100% Adaro ini dimiliki pengusaha-pengusaha nasional nah disitulah mulai orang-orang Indonesia mendapat posisi saya akhirnya waktu itu menjadi GM External Relation di Jakarta jadi karir saya dari 91 sama seperti Mas Hedi di PTBA saya 91 join Adaro awal bukanya Adaro tahun 92 dinyatakan untuk mulai production nah saya sempat tahun 99 itu pindah Jakarta tadi yang administration manager itu nah setelah pemilik-pemilik Indonesia apa namanya 100% dimiliki beliau-beliau saya ditugaskan kembali ke site ke lapangan sebagai GM Operation sekaligus kepala teknik tambang ya jujur aja ini saya terima kasih sekali kepada teman-teman di Minerba pada waktu itu karena kita juga sering lah ya nongrong bareng sama teman-teman di Minerba itu bahkan Al-Marum Pak Suprianto itu sempat waktu saya administration manager menawarin saya mas ada apa namanya untuk IPU langsung jadi untuk saat ini karena untuk jabatan manager bisa langsung IPU saya sambil bercanda ngapain cari IPU nanti saya disuruh ke site saya bilang itu dan saya juga nggak bermimpi jadi KTT waktu itu nah ternyata benar ditugaskan untuk menjadi GMO prevention sekaligus KTT saya nanya lagi ke Pak Suprianto dan Pak Eko waktu itu bisa nggak langsung IPU nggak bisa harus POP sorry ya POP POU sorry Pak IPU POP POM dan POU nah disitulah perjuangan dimulai untuk memperoleh POU itu saya maraton sekali jadi POP-nya di Bandung seingat saya yang ngetes lawan jara siapa ya waktu itu saya lupa eh Mas Yunus Mas Yunus Mas Yunus terus POM-nya di Samarinda POM-nya di Samarinda silahkan POM POU di Jakarta itu ada overlapping sehari jadi hari terakhir POU saya minta supaya wawancaranya didulukan sehingga supaya saya bisa langsung ke Jakarta waktu itu yang interview saya Pak Sawalugin Lubis dan Pak Panjaitan ya Alhamdulillah semuanya berjalanan akhirnya saya menjadi KTT itu jadi itu awal perjuangannya nanti saya penasaran ingin menyimak perjuangannya sebagai KTT juga karena disini kita tahu banyak sekali KTT yang bergabung dan saya yakin ingin juga mendengar cerita-cerita pengalaman pada saat jabat sebagai KTT Namaskar Terima kasih